Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Perang Badar, Perang Dahsyat di Bulan Ramadan Kisah Perang Badar, bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus serta menahan emosi. Bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-2 sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi Perang Badar tersebut. Dalam sejarah, Perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusrikan dan kebatilan. Latar belakang terjadinya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari seribu orang dari kaum Quraishi. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Quran Surah 3, Ayat 123 Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar. Padahal, kamu adalah ketika itu, orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mencukurinya. Quran Surah 3, Ayat 124 Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mu'min, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Quran Surah 3, Ayat 125 Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan siap-siaga, lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surah 3, Ayat 126 Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Secara historis, kata, Badar, berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisi yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Makkah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa seribu ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil hak yang pernah dirampas kaum Quraisi. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisi dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisi. Sementara, di kalangan kaum Quraisi tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah dibawah ke pemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. Namun demikian, perang badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad S.A.W. berperang melawan kaum Quraisi juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad S.A.W. ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Pasukan umat Islam kalah dalam jumlah, tapi tetap semangat jihad. Perang badar terjadi saat 17 Ramadhan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sementara pasukan dari kaum Quraisi dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad S.A.W. sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan badar. Misalnya, sahabat Saad Bin Muas membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad S.A.W. bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisi. Dalam perang badar tersebut, Nabi Muhammad S.A.W. memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisi. Peperangan itu melibatkan 313 kaum Muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor untah, serta 2 ekor kuda. Sementara, pasukan dari kaum Quraisi mengerahkan pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 untah, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum Muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisi, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid Bin Utbah. Di antara pasukan Quraisi yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad S.A.W. dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, Hakim, Sepupu Hadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang badar itu di luar perkiraan umat Muslim. Sebab, sejak awal Nabi Muhammad S.A.W. telah merencanakan pengerahan pasukan Muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisi berserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad S.A.W. sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah S.W.T. Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini. Setelah berdoa, Nabi Muhammad S.A.W. merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum Muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum Kafir Quraisi. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan Kafir Quraisi bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian, barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan Kafir Quraisi tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang-langgang. Sementara itu, korban dari kaum Muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur seribu tentara dari Quraisi, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 untah, 300 kuda, serta perniagaan milik Kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah, seperti halnya yang dibahas pada buku Perang Badar karya Abdul Hamid Jaudah Al-Sahar. Perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah Kian kuat. Sementara, kaum Quraisi yang kalah di Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah kaum Muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan, Allah SWT menamai Perang Badar sebagai Ya'um Al-Furqan alias Hari Pembeda. Sebab, pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Saat itu Allah SWT menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum Kafir Quraisi. Temukan perjalanan Perang Umat Islam dalam membela ajaran yang dianutnya pada buku seni Perang dalam Islam Karya AR. Sohibul Ulum, Fikmah dari Perang Badar yang dapat diteladani kaum Muslim. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan Muslim untuk menghancurkan pertahanan Tantara Kafir Quraisi. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah Perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil, Perang Badar, dan menuju jihad besar. Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran. Sebab Perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum Muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari Perang Badar, itu, Wahai Rasulullah. Jihad melawan hawa nafsu, jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari Perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi Perang Badar terdapat rufsa atau keringanan bagi kaum Muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Said Al-Hudri. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis Riwayat, Ibnu Mulakin, beberapa pemicu terjadinya Perang Badar Kubra. Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraishi. Sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 40 tahun, perjalanan dakwahnya dilindungi oleh Sang Paman, pemimpin Bani Hashim yang berasal dari suku Quraishi, yakni Abu Talib. Pasca kematian Abu Talib pada 619 M, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham alias Abu Jahal yang sangat memusuhi Muhammad SAW. Kemunculan Nabi Muhammad SAW serta kegiatan dakwahnya secara tidak langsung telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa makah. Selain itu, kaum Quraishi lainnya juga melihat umat Islam sebagai penjahat yang mengancam lingkungan serta kewibawaan mereka. Perjuangan umat Islam sejak Perang Badar hingga Perang Era Hula Faur Rashidin dapat gramat pelajari kronologi serta berbagai nilai yang diajaran Nabi Muhammad SAW di dalamnya pada buku Kemelut Perang di Zaman Rasulullah. 1. Umat Islam mengalami penindasan dan teror oleh kaum Quraishi. Sebelum Perang Badar terjadi, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraishi. Penindasan itu tidak hanya terjadi di kota Makkah, tekanan itu juga dirasakan hingga ke Madinah. Teror demi teror dilakukan oleh kaum kafir Quraishi. Mereka menyerang serta menguasai harta benda kaum Muslim lantaran takut hasil perdagangan akan banyak berpindah kepada kaum Muslim. Tidak hanya itu, kaum kafir Quraishi yang menyatakan beriman dan memeluk agama Islam langsung dikeluarkan dari sukunya. Menurut kaum Quraishi, itu merupakan suatu hinaan serius sehingga memicu terjadinya peperangan, yaitu Badar Kubra atau lebih dikenal sebagai Perang Badar. Bahkan kaum Quraishi yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubra. 2. Kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW memicu ide pembunuhan. Seperti diketahui, kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam telah muncul sejak Nabi menerima dan menyebarkan wahyu pertamanya. Bagi Abu Jahal, ajaran baru Nabi Muhammad SAW tersebut bukan hanya keluar dari budaya warisan Nenek Moyang, melainkan juga menyinggung eksistensi Abu Jahal sebagai tokoh masyarakat Quraishi Makkah. Intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW semakin menjadi-jadi setelah Abu Talib meninggal dunia. Misalnya, saat Nabi Muhammad SAW tengah berjalan-jalan di kota Makkah, terdapat seorang anak muda Quraishi yang melemparinya kotoran. Setibanya di rumah, Fatima, anak perempuan Rasulullah SAW yang masih kecil menangis melihat perlakuan yang diterima ayahnya. Nabi Muhammad SAW pun berupaya menenangkan gadis kecil kesayangannya itu. Janganlah menangis, gadis kecilku, sebab Allah SWT akan melindungi ayahmu, ucap Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian menambahkan kalimat itu untuk dirinya sendiri. Quraishi tidak pernah memperlakukanku seburuk ini ketika Abu Talib masih hidup. Pada kesempatan lain, Abu Jahal merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Agar tidak menimbulkan dendam di keluarga Bani Hashim, Kelan Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal meminta setiap pemuda berpengaruh yang ada di Bani Quraishi untuk terlibat. Dengan demikian, setiap Bani akan bertanggung jawab memberikan uang ganti darah yang memuaskan bagi keluarga Bani Hashim. Di sisi lain, Bani Hashim juga tak mungkin menuntut balas kepada mayoritas Bani Quraishi. Namun demikian, persekongkolan tersebut telah diketahui Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar menuju Yastrib Madinah. Nabi Muhammad SAW mengecoh musuh yang mengepung rumahnya dengan cara membiarkan Ali mengisi tempat tidurnya. Saat hijrah, sebagian besar penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Hal itu ditandai dengan kesempatan saling melindungi antar kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku di Yastrib melalui piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi tanda awal agama Islam sebagai pemersatu. Namun demikian, hal itu bukan berarti konflik dengan Quraishi Makkah meredah. Kaum Muhajirin atau penduduk Makkah yang ikut hijrah mengalami kesulitan dalam mencari nafkah di Madinah. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup kepada kaum Ansar, penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Saat itulah, Allah SWT menurunkan Wahyu melalui Surat Al-Hajj 39-40. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diizinkan berjihad bersama pengikutnya untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Ini ayat Al-Quran yang berisi perintah jihad. Setelah Wahyu tentang jihad tersebut turun, Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin menerapkan gaswu, serangan demi bertahan hidup, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab Nomaden. Gaswu akan menyasar kafilah dagang Quraishi Makkah. Fokus mereka adalah mengambil harta benda, hewan ternak, serta hasil dagang seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. 3. Umat Islam diusir dan seluruh hartanya dirampas. Semenjak Nabi Muhammad SAW gencar berdawah kepada kaumnya, orang-orang yang tergolong musrik di Makkah sudah melancarkan peperangan. Mereka menghalalkan darah kaum Muhajirin serta merebut paksa kekayaan umat muslim tersebut. Kekerasan terhadap umat muslim semakin meningkat manakala perlindungan dari Abu Talib hilang. Lantaran terus-menerus menerima teror dari kaum Quraishi, umat Islam pada akhirnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah. Akibatnya, semua harta yang mereka miliki dirampas oleh kaum kafir Quraishi. Demikianlah kisah perang badar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Semoga perjuangan kaum muslimin dalam memerangi kekafiran dapat menjadi pelajaran dan hikmah.